Terima kasih Itu akan langsung mengambil apapun dinikmat surganya Diberikan langsung oleh Allah Tidak ada perantara Apa amalannya? Ini yang harus anda turunkan ke muka bumi Saat di muka bumi, saat di dunia Itu orang-orang ini muhsin Berbuat ihsan Kalau anda ingin jadi penghuni disini Turunkan karakteristiknya Kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi Anda kerjakan itu Apa amalannya? Amalan pertama Dia terbiasa sedikit tidurnya Itu bahasa Quran Sedikit tidurnya Ini malam dia hidupkan dengan ibadah Dia paham Kalau malam itu lebih enak ibadahnya Akan lebih khusyuh Quran surah 73 ayat yang ke-6 Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa Milih khusyuh Makanya maaf ya Setan malam dengan setan siang Itu beda apa? Lain Sif-sifat dia Setan siang itu biasa Nggak usah terlalu banyak Tenaga yang tiup sedikit Sudah pada nggak sholat Setan malam itu tidak Dia paham Gangguannya itu minim Nggak ada kebisingan TV berhenti semua Nggak ada siaran macam-macam Jadi ketika orang ini ibadah Konsentrasi khusyuhnya akan lebih tinggi Dibandingkan dengan siang Maka dari itu banyak terjadi keanehan Kalau ibu nggak percaya silahkan Siang bu ya Masya Allah Jangan kan bangun Mau tidur aja susah Tapi kalau malam Masya Allah Begitu Anda bangun di pertengahan Jam setengah dua Jam dua Padahal alarm sudah disusun tiga kali Alarm pertama mematikan alarm kedua Alarm kedua matikan alarm ketiga Alarm ketiga baru siap-siap Kata Nabi itu setan membuat berat kepala Susah Dan terjadi sesuatu yang tidak Anda bayangkan sebelumnya Itu kan tiap hari mulak-balik Kamar mandi, meja makan, dapur Biasanya siang Kok malam-malam jadi berubah? Awas loh ya Kemarin sih enggak Tapi malam ini di meja makan itu putih Rambutnya itu panjang Dan nungguin kamu disitu Jadi nggak jadi Terjadi situasi itu Ada kenikmatan gitu kan Karena itu karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini Tidak mudah untuk bangun Tapi orang ahli surga tidak Amalan-amalan seperti ini Itu lain Perhatikan ahli taman surga itu Dia atur tuh Tidurnya lebih cepat Bahada isya Dia nggak ada keperluan Langsung istirahat Sedikit tidurnya malam dia hidupkan Salat Masya Allah Ayo Itu bahasa Quran Sedikit tidur Kalau Anda tambahkan Bermasalah Di rumus fikih itu Anda tambah jadi berkurang Sedikit tidur Taman surga Sedikit-sedikit tidur Maaf di tamannya aja enggak Silahkan cek Jadi dalam agama itu Kalau sudah pas Nggak usah ditambah Tambah Subuh dua rokat Ah saya pengen Yang paling sempurna Ikuti sunnah Nabi Saya merasa banyak kurang Solatnya Besok saya tiga rokaat Salah Jadi kalau sudah ada pas Nggak usah ditambah Nggak usah dikurangi Menambah sesuatu itu Mengurangi kemuliaannya Selesai Yang paling menarik Habis tahajud Kalau Anda cuma tahajud aja Belum bisa masuk Taman surga Amalan selanjutnya Ayat ke-18nya Wabil asharihum yastangfirun Ini poinnya Jadi dia tahajud Di sepertiga malam Menjelang subuh Belum subuh Pak Ashar itu waktu Menjelang subuh Singkat Paling 15 menit lah 10-15 menit sebelum subuh Dia duduk istighfar Istighfar Bahkan ada hadis kutsi disitu Hadis kutsi Diriwayatkan Orang pertama yang menerima Daji Nabi 31 orang sahabat senior Hampir semua meriwayatkan Abu Bakar Abu Bakar As-sudih Umar bin Khattab Yang istighfar Aku akan ampuni dosanya Rumus cepatnya Alhamdulillah Ketika Anda banyak istighfar Itu yang dua pertama Akan diberikan Tanpa Anda minta Seketika diberikan Makanya Ahli taman surga itu Masya Allah Begitu selesai tahajud Dia nunggu fajar Astagfirullah 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 Ingat-ingat dosanya itu Kalau gak percaya Silahkan Pak ya Nanti malam Anda tahanjut Setelah itu Menjelang subuh Misalnya Anda biasakan istighfar Terus dengan hati yang bersih Yang enak Itu selain dosa keluar Itu tidak menutup kemungkinan Air mata bisa ngalir Tapi sambil diingat Apa dosa-dosa yang Anda lakukan Mungkin pernah berkata kasar Pada orang tua Pernah membuat pasangan hidup Kecewa Sombong terhadap orang-orang sekitaran Ingat-ingat itu Itu demi Allah saya katakan Nikmatnya luar biasa Ini Dan dosa bubur Dosan bubur Ya Jelas disini Baik